Banyak umat islam itu hanya berhenti puasa di Ramadan saja Selesai Ramadan hari kemis makan, hari senin makan Apalagi daudnya banyak yang hilang Puasa itu tidak hanya berhenti disitu bunda Berbanyak puasa suna dan ini untuk kita Kalau anda mau doa anda mustajabah, doa anda luar biasa makburnya Banyak-banyak berpuasa kata para ulama Orang yang banyak berpuasa bunda InsyaAllah doanya itu mustajabah Barangkali selama ini doa kita tidak mustajabah Karena kita jarang berpuasa Coba sekali-kali kita ubah kehidupan kita dengan banyak berpuasa InsyaAllah doa kita mustajabah Karena ada beberapa alasan Ada beberapa alasan yang membuat doa orang mustajabah ketika dia berpuasa Yang pertama Assalamualaikum Mau tahu tak nih? Mau tahu tak nih? Eh, mau tahu tak? Sebab-sebab kalau orang berpuasa itu doanya mustajabah Saya mau cerita, mau tahu tak? Ini yang pertama nih, dengarin Assalamualaikum Yang pertama Sebab doa orang berpuasa mustajabah Rasulullah bersabda Demi jat yang nyawaku ada dalam genggamannya Bau mulut orang yang berpuasa Lebih harum di sisi Allah Ketimbang bau kasturi Jadi kata Rasulullah Demi jat Demi jat yang nyawaku ada dalam genggamannya Lahu lufu famisawimi adyabu indullahu minrihil misik Bau mulut orang yang berpuasa Lebih harum daripada minyak kasturi Jangan anda berpikir Kalau begitu besok Senin saya berpuasa Besok Senin saya berpuasa Mulai pagi sampai sore saya tak sekosok gigi Kalau begitu Ini pemikiran salah nih Bau harum di sisi Allah itu maksudnya begini Ya, ya huluf-huluf itu bau tak sedap Bau tak sedap mulut orang berpuasa Di sisi Allah lebih harum Maksudnya adalah Allah riduk Meskipun baunya bau tak sedap Meskipun bau-baunya tak enak Tapi di sisi Allah Allah anggap harum Bahkan lebih harum di minyak kasturi Ini menunjukkan Allah riduk terhadap orang yang berpuasa Meskipun mulutnya huluf Bau tak sedap Allah riduk kepada dia Nah, kalau Allah riduk kepada orang berpuasa Apa mungkin doanya ditolak Kata para ulama Tak mungkin Assalamualaikum Jelas nanti Jelas nanti Eh, yang belakang jelas nanti Jelas nanti Yang kedua Yang kedua Rasulullah s.a.w.t mengatakan Asya munis busabri Puasa itu Puasa itu bagian daripada kesabaran Orang yang puasa mesti sabar Ada makanan di rumah dia Ada minuman di rumah dia Tapi ada waktunya Ada Coba kita lihat Yuk, yuk, yuk Kita lihat nih Ada singkong Habis Maghrib Jawab yang keempat Habis apa? Habis apa? Ada tempe Habis Ada tempe nyaring Ada tempe habis Ada tahu habis Ada makanan habis Ada minuman ada Habis Ada istri habis Eh, jangan habis maghrib ibu Habis isa Habis isa Buru amat ini Jadi ada waktunya Ada waktunya Dia mesti sabar Ada saatnya Setelah dia sahur Ada saatnya Dia dilatih Kenapa memang Puasa bagian daripada kesabaran Terdih Asya munis busabri Kalau orang yang berpuasa Dikategorikan dia orang yang sabar Kalau orang berpuasa Dikategorikan dia orang yang sabar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surah Al-Anfa Ayat 66 Bahkan bertebaran dalam Al-Quran Allah tegaskan Innalaha Ma'asabirin Allah bersama orang-orang yang sabar Nah, kalau Allah bersama orang yang sabar Sedangkan orang yang berpuasa adalah orang yang sabar Berarti Tidak ada jarak Di antara orang yang berpuasa dengan Allah Allah berarti Di antara orang yang berpuasa dengan Allah Dekat Karena Allah bersama orang yang sabar Kalau Allah Dekat dengan orang yang sabar Kalau Allah Tidak ada jarak dengan orang yang berpuasa Kalau Allah Dekat dengan orang yang berpuasa Apa mungkin doa orang berpuasa ditolak Nih, saya sampaikan ini bunda Sebab bunda rajin-rajin berpuasa Siapa tahu Suami bunda Suka ngelirik janda kembang Banyak-banyak bunda berdoa Ya Allah Jangan sampai suamiku kawin lagi dengan janda itu Tapi supaya doanya mustajabah Banyak-banyak berpuasa Ya Yang banyak kreditnya Yang banyak hutangnya Yang banyak bermasalahnya Dengarkan ceramah ini Banyak-banyak berpuasa Jangan puasa berhenti di Ramadan saja Banyak-banyak berpuasa Banyak-banyak berdoa Ya Allah Jadikan anakku soleh Ya Allah Ya Allah Jadikan anakku soleh Ya Allah Ya Allah Sakinahkan rumah tanggaku Ya Allah Bagaimana supaya doa tadi makbul Banyak-banyak berpuasa Besok Senin puasa Ada juga puasa ayam ulbid Ayam ulbid itu puasa setiap pertengahan bulan hijriyah Tanggal 13-14 hijriyah Kalau tidak tahu Buatlah belilah kalender hijriyah Tanya juga para ulama Tanya para ulama Ini bulan-bulan apa Sampai pertengahan kita berpuasa Ada lagi puasa Puasa Daud Berpuasa satu hari Berbuka satu hari Saya pengalaman saya bunda Demi Allah Ini di depan masjid saya berbicara Saya bertemu dengan orang-orang yang senang berpuasa Nabi Daud Tidak pernah hidupnya menderita Selalu ekonominya baik Tapi puasa bukan untuk ekonomi Bukan untuk kesehatan Yang terpenting adalah Untuk kita dekat dengan Allah SWT Nah hari ini saya ingin bercerita bunda Saya ingin bercerita Tentang padilah puasa itu Salah satu Mempercepat kabulnya doa kita Mempercepat terijabahnya doa kita Asyamujunnah yang ketiga Asyamujunnah Puasa itu perisai Puasa itu membuat seseorang selalu bersih Bagaimana mungkin Dia mau menceritain orang Kalau dia lagi puasa Bagaimana mungkin Dia memandang yang tidak halal Kalau dia lagi puasa Bagaimana mungkin Dia makan yang haram Padahal dia lagi puasa Jangankan makan yang haram Yang halal Saya tidak bisa dia Yang halal saja tidak bisa Ya bunda Itulah dalam Islam itu Ada makanan haram Ada makanan halal Ya pengalaman saya Alhamdulillah Saya senang sekali itu bunda Tempe halal Boleh makan Kodok Kodok bunda Haram Lewat Coba cecak 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 halal atau haram Haram Ular Ular Eh ular Haram Ayam 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 Halal halal Haram Kalau tidak disembelih Ayam halal atau haram Ayam Halal atau haram Disembelih Kalau disembelih Nama Allah Haram juga bunda Halal halal Ayam disembelih Dengan nama Allah Haram atau halal Halal Haram Kalau ayam tetangga Ayam tetangga Dicuri Disembelih Dengan nama Allah Tetap haram juga Ya Ini dalam Islam Bunda Ya Nah Dia jaga makanannya Dia jaga minumannya Kenapa Dia lagi puasa Jangankan yang haram Yang halal saja Tidak boleh Dia tidak menceritain orang Dia tidak dengar gosip Begitu ada orang mau gosip Mama anu Mama anu Sorry men Saya lagi puasa Sorry coy Saya lagi puasa Dia tidak akan ikut Mencerita gosip orang Kenapa Dia ingin bersih puasanya Nah Kalau orang yang berpuasa Bersih lisannya Dari gosip Bersih telinganya Dari hal-hal Yang mendengar Yang tidak baik Bersih matanya Dari memandang Yang tidak pantas Bersih hatinya Dari berpersangka buruk Bersih Bersih semuanya Dari seluruh Kalau dia bersih Bunda Kata para ulama Apa mungkin Doa orang ini Ditolak Itulah sebabnya Doa orang yang berpuasa Mustajabah Kenapa Karena dia selalu bersih Faham Assalamualaikum Assalamualaikum Ya mas Kalau sempen di Jolimi Mas Banyak-banyak berdoa Terusin pak Jolimi saya pak Jodoh ya Allah Jodoh-jodoh Insya Allah Mustajabah Tidak nyambung Kata yang Jolimi Terus saja pak Tidak apa-apa Tidak apa-apa Saya lagi punya Kebutuhan Eh bu Kalau sempen lagi di Jolimi Doa sempen Mustajabah Kalau sempen Angkat tangan Sempen minta Kepada Allah Terjadi sesuatu Terjadi itu sesuatu Kenapa Sempen lagi di Jolimi Dari mana hadisnya Takuti doa orang terjolimi Mestipun dia kafir Ayah saya masih non muslim Kalau kita Jolimi dia Dia tidak ada salah sama kita Kita Jolimi ayah saya tadi Walaupun dia non muslim Dia dadahkan dia punya tangan Dia berdoa kepada Allah Mustajabah itu doa orang Mustajabah Non muslim ustaz Biar non muslim Ini hadis Rasulullah Nah Menariknya Orang yang berpuasa Persis orang terjolimi Orang lain boleh makan Dia tak boleh makan Orang lain boleh minum Dia tak boleh minum Di lingkungannya Orang rame-rame Pesta Dia tak bisa ikut Makan-makan Di pesta itu Kenapa dia lagi puasa Orang lain bebas Beraktifitas Punya kekuatan energi Punya kekuatan Aktifitas Yang lebih Melakukan aktivitas yang lebih Kenapa Karena mereka tidak puasa Tapi dia terbatas Terbatas energinya Karena lagi puasa Orang lain Pus-pus ngerokok Dua tiga bungkus Dia cuman pelan liur Padahal dia pecandu rokok Kenapa Dia lagi puasa Kondisinya Persis Seperti orang terjolimi Nah Kalau kondisi orang puasa Persis seperti orang yang terjolimi Kata para ulama Orang-orang yang berpuasa itu bunda Dia posisinya Mazlum Terjolimi Terjolimi oleh siapa Terjolimi oleh lingkungannya Nah Inilah sebabnya Salah satu sebab Doa orang yang berpuasa Mustajaba Jelas nanti Assalamualaikum Ayo bunda Setelah selesai ini nanti Jadi puasa Jangan berhenti di Ramadan saja Tetapi setelah Ramadan Tetap kita berpuasa Lakukan puasa-puasa sunnah Ini saja yang bisa Saya sampaikan bunda Mudah-mudahan Ada manfaatnya Hadanallahu Yaakum azmain Summa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh